Ketua Umum Lembaga Investigasi Negara di singkat LIN, Joe Edifentus Tuul, hadir dalam acara deklarasi LIN serta mengukuhkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, Dharma Wan Agung. Pada Rabu 7 Juli 2021, di Gedung Balai Keratun, di lingkungan kantor Gubernur Provinsi Lampung. Deklarasi dan pengukuhan yang sudah direncanakan dan dipersiapkan sejak jauh hari ini tidak sesuai harapan. Dikarenakan pemberlakuan PPKM, khususnya Kota Balai Lampung, yang diberlakukan pada 6 Juli 2021. Maka agar mengikuti peraturan pemerintah, acara deklarasi dan pengukuhan dilaksanakan secara simbolis. Yang mana dibatasi adanya kegiatan, maka hanya 10 orang yang diperbolehkan masuk untuk melaksanakannya. Pertama-tama saya selaku Ketua Umum Lembaga SP3 Sinigara, sangat berapresiasi sekali atas kerjasama, panitia, pelentikan, pengukuhan, Dewan Pimpinan Daerah, sebagai Presidikasi Negara, Bandar Lampung. Yang mana saat ini kami dibatasi karena adanya COVID-19, yang mana Bandar Lampung saat tanggal 6 yang sudah ditetapkan sebagai zona merah. Untuk itu kita menjaga protokol kesehatan. Harapan saya dengan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah, Lembaga SP3 Sinigara, Bandar Lampung, ke depan mereka akan tetap menjaga kekompakan, dan terus bekerjasama dengan TNI Polri di wilayah hukum Bandar Lampung. Ketua LIN DPD Provinsi Lampung, Darmawan Agung menyampaikan, dengan deklarasi dan pengukuhan ini, maka Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Lampung sudah berdiri pada hari ini Rabu 7 Juli 2021. Dan lembaga ini akan bersinergi kepada TNI Polri dan pemerintah Provinsi Lampung. Ketua LIN DPD Provinsi Lampung, kita yang sekarang ini yang sudah ditutupkan tanggal 7 Juli 2021 di Balai Katun, Dewan Pimpinan Lembaga Investigasi Negara, Ketua LIN DPD Provinsi Lampung, sudah berdiri di tanggal 7 Juli 2021. Mungkin ke depannya kita nanti LIN Lampung akan bekerjasama dengan pemerintahan di Republik Lampung. Dari Lampung, Dika Mistia, Saburai TV melaporkan.